Prodia Podcast Well, 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 well Wellness Lifestyle Oh, 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 pelari banget Pelari banget Memonitor VO2 max Oh, gokil Ngeliat pace, kenyataan Finish time, goks, goks Ini lagi, apa? Grafik, apa? Denyut nadi turun biasanya Nah, diukur Berapa? Belas kilo tadi, berapa puluh kilo tadi Waduh Half marathon kita, dok Gokil 21 kilo 21 kilo 2 kilo kita lari Kilometer ketiga kita putar balik, dok Oh, kita balik kesan lagi, udahan Cukup Udah Tapi emang lagi hobi lari apa gimana sekarang? Mencoba merutinkan lebih tepatnya, dok Oh, gitu Kita, mumpung lagi ada kesempatan Terang banget ya, nih Bener, bener Pagi-pagi nih kita lari, dok Oh, biar sehat Iya Karena, biasanya dapet kesempatan olahraga itu Malem, pulang kerja, gitu kan Tapi, eh, konon, dok Eh, maaf, ini terlalu banyak kita ngobrol Belum menyiapkan Oh, iya kita belum menyiapkan Bener banget Halo, sahabat Prodia Kembali lagi di Prodia Podcast Well, well, well Wellness Lifestyle Tepuk tangan, dong Terima kasih Terima kasih atas supportnya teman-teman yang ada di studio Ada 3812 Luar biasa Oke, kembali lagi Bisa lebih kalem gak? Saya kaget Oke, gitu Kembali lagi tadi tentang Olahraga malem, dok Nah, olahraga malem Katanya, olahraga malem itu Gak bagus, gitu Katanya ada yang bilang Bakal menyebabkan angin duduk, gitu Sitting wind Sitting wind Di sebelumnya kita bicara tentang Enter wind Nah, gitu, dok Katanya, itu gak bagus Karena buat bikin jadinya kita Menjadi Sitting wind Ini ujungnya apa Saya nengguin Mencoba Oke Mencoba Kembali ke jalannya Oke Jadi kalau bicara olahraga malem Pertama kita harus tahu Olahraga malemnya apanya? Joging lah kita bilang Joging, ya Gak, kita menyamakan persepsi Takutnya ada yang berbeda Berbeda pikiran Oke Jadi kalau kita bicara olahraga malem Memang sebenarnya yang dilihat adalah Apakah dia mengganggu jam tidur apa enggak? Itu yang penting Oke Jadi Kan gini ya Banyak orang yang memilih untuk olahraga Kayak main futsal Jaman gue dulu bang Kalau misalnya kita lagi Pas jaman-jaman kuliah gitu Itu kita senang banget main futsal jam 12 malem Karena kita memang pengen sparing dengan makhluk astral Waduh Kita memang mencari jam yang lapangannya murah Atau karena juga Waktu bikin laporannya memang sampai jam 11 malem? Enggak juga sih Emang sebenarnya karena yang paling murah jam segitu Oh Jadi memang bisa kita bilang Itu adalah kebiasaan yang kurang baik Apalagi kalau dibikinnya rutin gitu Kenapa? Karena kan jam 12 malem adalah jam untuk kita istirahat Betul? Aduh tidur kan gitu ya Jadi jantung kita tuh udah punya Apa istilahnya? Sif-sifan Oke Jadi kalau misalnya kita bicara sif-sifan itu Kayak pegawai pabrik lah Ada sif pagi, sif siang sama sif malem Jantung kita itu selalu sif pagi sebenarnya Kalau memang kita memang hidup dengan pola kerja yang normal gitu ya Itu sif pagi Artinya apa? Begitu malem itu sif istirahatnya Oke Kembali ke si pegawai pabrik Kalau pegawai pabrik kita suruh pagi siang malem kerja Terus apa yang mereka lakukan? Mereka akan demo Mereka akan mau go kerja Bagaimana kalau jantung kita mau go kerja Coba dibayangkan Bos berhenti lu dong 2 hari aja gitu Selesai hidup kita Betul Makanya kenapa sebenarnya kita hargai lah jantung itu Pas dia istirahat ya kita kasih istirahat Tapi masalahnya begini Banyak orang-orang yang memang susah untuk keluarga pagi Tadi kan bilang nih Bang Tulus kalau pagi kan misalnya Kerja di Jakarta rumah di Bekasi Ya kan? Belum ngurus visanya Ngurus imigrasi dari Bekasi ke Jakarta kan ngantrinya lama Ya kan? Jadi ada anak Bekasi disini Ada anak Bekasi ada anak Bekasi Mohon maaf Mohon maaf Mohon maaf ya Bercanda Tidak 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 Jadi Apa namanya Untuk orang-orang yang memang sulit untuk keluarga pagi Sebenarnya bisa sore Kalaupun mau malem Jangan sampai mengganggu jam tidur Tadi misalnya keluarganya jam 12 malem Atau Dia terlalu dempet Bang Oke Misalnya gini contoh Olahraga Dia tidur jam 10 nih Misalnya ya malem Dia olahraga jam 9 Berarti kan dempet banget tuh Nah itu juga gak bagus Kenapa? Karena begitu abis olahraga tuh orang tuh masih memetabolisme tubuhnya Oke Kembali ke normal itu butuh waktu Oke Jadi tidurnya gak bakal nyenyak Gak bakal pulas gitu loh maksudnya Jadi memang Saran gue sih Kalau misalnya kita mau olahraganya agak-agak sore atau malem Ya kalau kita tidur jam 10 jam 8 lah gitu udah kelar Hamin 2 jam Hamin 2 jam Oh ya sorry J min 2 jam J min 2 jam Jadi memang dikatakan angka 2 jam itu angka yang aman untuk tubuh tuh sudah Selesai Metabolisme pasca latihannya Oke Oke Berarti memang Senatural mungkin jantung lebih suka Maksudnya Istirahat malem Maksudnya gitu Iya Jadi dalam kondisi natural Jantung Jantung pembuluh darah itu harusnya memang jatah dia untuk istirahatnya di malam hari Makanya jangan diganggu kalau bisa Oke Gitu loh Jangan malah disuruh olahraga yang berat-berat Apa lagi Wah betul dia Itu Oke Nah selanjutnya dok Kita tadi bicara tentang sitting wind dan lain sebagainya itu Ada lagi pertanyaan dari warga sahabat Rodia Menekuk kaki Habis olahraga tadi kan kita bahas jogging tadi ya Soalnya jogging, olahraga Itu langsung nekukin kaki Apakah itu akan memicu heart attack Oh oke Atau serangan jantung Jadi gini ya Sebelumnya gue juga mau nyampaikan bahwa Serangan jantung itu adalah sesuatu yang sifatnya bukan karena Satu dua hal doang gitu loh Bang Oke Artinya gini Yang namanya serangan jantung itu Terjadi karena ada sumbatan Pada pembuluh darah Oke Yang mana begitu dia bener-bener menutup dan akhirnya Oksigen yang gak nyampe situ Terjadilah serangan jantung Yang kita gak bisa serang balik loh Gak bisa Jadi makanya Kenapa Kita Mengalami nyeri dada tuh Jadi bedain ya Sobat Rodia ya Antara serangan jantung sama henti jantung Oke Itu beda Kalau serangan jantung itu ada sakitnya Kayak ditinggal nikah pernah gak sih Dis Gitu loh sakitnya DANG Iya Kayak gitu-gitu tuh kayak Ah gitu tuh sakit-sakit Itu serangan jantung Tapi kalau henti jantung itu gak ada begituan ya Langsung diplek Kayak Pernah Ingat gak Kejadian di Piala Eropa Apa Pial Dunia gitu ya Eriksen 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 dari Denmark Oh iya bener-bener Tau kan Eriksen temennya Motorola Aduh temennya Motorola Ketahuan ya Resusianya Angkatannya ketahuan Jadi Eriksen ini kan pas lagi main bola Gak ada angin gak ada hujan Tiba-tiba Betul Nah itu tuh henti jantung namanya Oke Kalau serangan jantung ada sakitnya Nah Tadi kan Bang Tulu ngomongnya kan serangan jantung Nah tadi Dia tuh lebih karena ada sumbatan pembuluh darah jantung Oke Dan ini bukan cuma terjadi tiba-tiba karena abis luar raga nekuk kaki Atau ada juga yang bilang misalnya Apa Karena terlalu maksa pas lagi lari gitu kan Sering tuh ya orang lagi main Atau main badminton gitu kan Cuma karena sekali dua kali doang dia main malem atau Tadi misalnya contoh apa Nekuk kaki Nyumbat gitu enggak Seringkali sumbatan muncul akibat ada apa ada Misalnya ada hipertensi Atau ada kolesterol yang tinggi Ya Itu kan juga menjadi sebuah Apa ya Resiko untuk si pembuluh nyempit Oke Akhirnya mampet Nah itu serangan jantung Jadi kalau misalnya kita bicara Bisa gak nekuk kaki itu bikin serangan jantung Ya enggak Yang seringnya malah gini Bang Tulu orang bilang Kalau misalnya nekuk kaki nanti jadi varises Ah iya iya bener 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 Nah itu juga sebenernya enggak Itu mitos juga Jadi varises itu Itu genetik Terus kemudian Malah seringkali orang kena varises itu gara-gara misalnya berdiri lama duduk lama gitu Jadi untuk perusahaan-perusahaan jamu kan ada berdiri sejak tahun 1976 Itu varises pasti gue wakin Ya gila banget Berdiri sejak tahun 1976 Kebayang gak loh gimana varisesnya itu Akar tuh jadi akar Nempel loh Kaki gua gimana nih gitu gak bisa coba Aduh ya pokoknya gini ya Jadi kalau kita bicara dari segi resiko Ini kita agak mencong kita varises ya Tadi Ini orang yang duduk lamaan Berdiri kelamaan Kemudian yang lagi hamil juga Karena ada perubahan hormonal kan Oke Sama faktor tadi ada genetik juga Ini memang akhirnya membuat varises ya Oke Kalau varises ya Kalau jantung tadi lebih enggak lagi Oke kembali lagi tentang ke perjantungan Nah katanya Kalau habis olahraga langsung minum air dingin Lagi-lagi kita membahas air dingin Ya Cold-cold water Oh saya cold play Dua bulan lagi dok Oke Juga air dingin ini minum air dingin habis olahraga itu gak bagus juga buat kondisi jantung kita Oke Oke Ini adalah mitos yang sering kali ditanyakan dan saya akui susah untuk dipatahkan Karena memang gini ya Kalau kita bicara air dingin justru itu dianjurin loh Bang Tun Wow Asli dianjurkan Kenapa? Karena gini Saat kita olahraga itu kan suhu tubuh naik Yes Nah ternyata suhu dingin minuman itu bisa membantu menetralkan Ya jadi dia dibikin netral nih Oke Ada enoknya ada bagus Wih bagus Wuhh ada choki Halo choki om choki om bagus om eno Ya netral Jadi akhirnya bisa membuat suhu tubuhnya lebih cepat balik Oke Jadi sebenernya gak apa-apa Jadi jangan Orang tuh suka pikir Tapi bukannya gelas kaca Kalau misalnya kita kasih panas langsung dikasih dingin pecah Ya kan tubuh kita bukan kaca Oh oke Kita tidak se-fragile juga dok Kita tidak se-fragile gelas-gulas kaca Kasakan padaku Wah tua sekali lagunya Ya Kalau Mbak Monika mungkin gak tau nih Kalau Mbak Siska gue yakin tau banget Mbak Siska ini lagunya Jadi ya gitu artinya Gak gak usah khawatir Bahkan juga ada yang bilang Dok bukan nantar jantungnya kaget Sama saya juga Saya berapa tahun jadi dokter tuh Kalau ngeliat Ngebersi jantung gak pernah saya denger jantung suaranya Ayam 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 Gak pernah Karena jantung tidak kagetan Ya jantung tidak kagetan Jadi Gak usah takut Artinya itu justru disarankan kok yang namanya Tapi juga gak perlu dingin-dingin amat Karena ada orang juga yang Kalau dalam kondisi kayak gitu Terus minum langsung dingin Dia ngalamin brain freeze Jadi kepalanya sakit Karena pembudarnya yang lebar Jadi sebenarnya yang dianjurkan itu Cuma sekitar 18-22 derajat celcius 18-22 derajat celcius Gampangnya gini Gampangnya gini Kalau 18-22 derajat celcius itu Kayak kita misalnya Pakai dispenser tuh Kita campur antara yang dingin setengah gelas Sama yang tengah-tengah setengah gelas Gambarnya kurang lebih kayak gitu Atau misalnya di kulkas Ambil air yang di pintunya tuh Jangan yang di belakangnya yang buat tampungan air freonnya Oh jangan dong Itu panas biasanya Panas Jadi intinya yang emang Ya dinginnya sejuk lah Lebih karena sejuk Sejuk ya Bukan dingin tapi sejuk Oke Itu tadi tentang air minum Nah ini Kononnya juga ada Kasus orang meninggal Saat mandi Abis olahraga Nah gini Itu bahaya gak sih dok sebenarnya Jadi ya sahabat Prodia ya Saya mau serius Gak bisa Gini gini Orang meninggal pas lagi Nah Ini meninggalnya Ini kenapa dia Kamu kenapa serangan jantung Mancet Mancet Panik 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 tidak menolong Ya udah Kita tenang Nanti kita bikin acara ya Sinan Jadi Apa namanya tadi kan jadi lupa gue Oh iya Orang pas lagi olahraga Kemudian dia meninggal Itu Ada tiga yang paling sering Oke Yang pertama adalah Irama jantungnya rusak Apa bukan rusak Keganggu Irama jantungnya Itu seringkali itu Karena kelistrikan yang bermasalah Oke Mungkin token PLNnya habis Waduh gak dong Bukan listrik itu Yang kedua adanya Pembengkakan jantung Nebel Nebel jantung sehingga dia Keganggu juga fungsi detak jantungnya Atau sumbatan tadi yang gue bilang Serangan jantung Jadi tiga itu Dan tiga ini ya Itu tidak terjadi secara tiba-tiba Jadi yang gue bilang Emang orangnya tuh udah punya bakat Jadi kalo misalnya ada orang yang meninggal Ya emang bakat sebenernya Menyakan punya bakat Tapi gak bisa diikutin ke acara IMB Aduh IMB Aduh Itu tidak mempengaruhi Memang dia sudah punya masalah jantung itu Oke Dan kalo kita bicara Kita sebutnya Sports related cardiac death gitu ya Atau serangan jantung Atau henti jantung Yang terjadi pada orang yang habis olahraga Atau sedang olahraga Itu dapat terjadi Sampai Seringnya nih seringnya Satu jam paskah selesai Jadi Gak harus pas lagi lari Langsung Gitu gak Tapi bisa aja dia sudah istirahat Udah hahihi Tapi karena jantungnya masih kenceng Itu masih bisa menyumbat Atau tadi ada gangguan kelistrikan Itu biasa bisa Sampai satu jam Setelah Dia berhenti Dan orang Satu jam setelah olahraga Itu biasanya ngapain Mandi Makanya sering banget orang tuh Dibilang oh gara-gara mandi nih Disalahin mandinya air dingin lah Disalahin mandinya malem lah Ya akhirnya apa ya Disalahkan si mandinya gitu Coba tadi kalo misalnya orang Abis olahraga Dia ngapain Misalnya main saham gitu Atau apa Ya pasti dikira Oh main saham menyebabkan kematian Gitu loh Karena memang Kebetulan aja Ya dia lagi mandi posisinya Oke Jadi bukan karena mandinya Tapi karena tadi memang timingnya Masih masuk dalam si Periode Kritis dari Masalah jantung tadi Oke Ini justru dari penjelasan dokter Dika Saya mau pelajari sesuatu Air putih Air putih guys Air putih Ini gimik doang ya Mohon maaf Mohon maaf Dekorasi memang Dekorasi Ada air putih Ada air putih Dari penjelasan dokter Dika tadi Saya mau pelajari sesuatu dok Bokil Ternyata Mitos itu Formula nya adalah Fenomena A Dan fenomena B Yang di combine Padahal tidak seperti itu Alias cocoklogi Cocoklogi Iya Sering banget gini loh Masanya gini Kayak gini Tadi ya sama tuh Sama juga orang abis lari Minum dingin Serangan jantung Oh karena air dinginnya Minum dinginnya Gitu ya Padahal itu tuh Masing-masing gitu Maksud gue Tau kan juga orang Begitu minum dingin Airnya gak ke jantung kan Tapi kekelambung kan Betul Jadi itu sebenernya Apa namanya Kejadian A ya Dikutik kejadian B Dianggap sebab akibat Analoginya gini Kayak misalnya Lu pernah jemur reng ginang gak bang? Jemur reng ginang? Pernah Lu jemur reng ginang nih Tiba-tiba tetangga lu Kompornya meledak Oh karena lu jemur reng ginang nih Gak masuk kan Gitu maksud gue Kayak gitu dong Kayak gitu maksudnya Jadi gak selalu Kejadian A dan B itu Berdekatan Dia sebab akibat Gitu loh Gitu 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 Oke selanjutnya Ini Bergeser ke Kondisi Kolesterol tinggi Dan hubungannya dengan Risiko penyakit jantung itu Ada gak sih? Hablumnya dok? Hablum? Hubungannya ya maksudnya? Iya hubungannya Kayaknya anak Uwin nih Jadi Kalau kita bicara kolesterol Itu justru tadi yang gue bilang Faktor risikonya emang Untuk Membuat si pemudara nyempit Sehingga begitu dia nyempit Akan lebih gampang untuk Kena Serangan jantung Jadi memang Kalau ini bukan mitos Ini memang bener Orang kalau kolesterol tinggi Jadi gini ya Jangan Jangan orang tuh mikir Oh kolesterol tinggi tuh Efeknya bikin leher kenceng Seri kali gitu kan Apa namanya Orang ngaku dok Coba deh dok Gue kayaknya kolesterol gue naik dok Leher gue kenceng Kedua gue pegang ada suaranya Wah kenceng pak Lehernya kenceng pak Leher S1 lewat MotoGP Gak Jadi kenceng tuh Maksudnya tegang gitu Itu maksudnya Itu bukan Kolesterol itu dia gak bikin gejala Justru itu yang bikin bahaya Dia gak ada gejala Diam-diam Dia mempersempit si pembulu darah jantung Oke Begitu pas pembulunya makin nyempit Makin jadi Tek Dia berhenti serangan Itu yang kita takut Makanya kenapa ya Sering-sering cek kolesterol Nah gitu Sahabat Brodia Jangan lupa untuk Sering-sering cek kolesterol Kondisinya Karena Ya Mengantisipasi Ya Mengantisipasi Oke Nah Berarti Kalau Tentang kondisi jantung kita Dengan berbagai macam hal-hal tadi Sebaiknya kita tuh Tindakan preventifnya Atau Memonitornya itu Kita tuh Bisa ngapain sih dok Apa yang bisa kita lakukan Yang paling pertama adalah Kenali diri anda masing-masing Karena sering banget orang tuh olahraga tuh Belum kenal nama badannya Oke Jadi kalau misalnya kita bicara Tadi jantung ya Ya kenalan dulu jantungnya tuh Saya tepang enggak sih Oke Kalau gini Kalau kita bicaranya mau ideal Kita ya periksa Betul EKG misal contoh Atau kita tadi Apa namanya Pemersan-pemersan yang sifatnya memang Medis lah gitu Yang jantungnya gimana biar lebih ketahuan Tapi minimal ya Kalau misalnya udah ada gejala-gejala Kayak sering nyeri dada Gitu kan Kemudian juga ada yang memang Misalnya sering Blackout Tau kan blackout Kayak Girlband Korea Jenny Blackout Lisa Blackout Blackpink Blackpink Sorry Sering banget gue di IGD tuh Nemu orang Serangan jantung Tapi maaf ya Agak terlambat dateng Karena dikerok dulu Jadi kalau emang ada gejala gitu Coba dicek deh Dipastiin Karena memang kalau emang beneran Rupanya jantung kita ada something Ya kita kalau mengolah raga Mungkin gak bisa kayak yang lain Harus di jatah di dosis gitu loh Olahraganya Dibikin takeran yang bener-bener pas Jadi Makanya Yang paling utama adalah Kenali diri anda Dan setelah kenal Lakukan olahraga gitu tadi ya Yang sesuai dengan kondisi anda Gitu Jadi jangan berkecil hati ya Walaupun temen kita kok Ih Semangatnya gak stop-stop gitu ya Iya Tapi juga jangan berbesar hati Karena kalau hati kita besar Biasanya penyakitan tuh Oh Ada hepatitis Atau ada memang pembengkakan hati Itu juga gak sehat Jadi jangan sampai hati anda Tidak normal ukurannya ya Real mean Real mean Oke Nah itu tadi Penjelasan dari dokter Dika Tentang Hal yang tadi kaitannya dengan Jantung kita Kenali Jantung kita Bener gak? Bener gak? Bener disini jantung Bener disitu sih Kenali jantung kita Kenali jantung kita Kenali jantung kita Oke Sahabat Bude itu Kenali jantung kita Tiga kali aja ngomong Berapa kali ngomong Oke Jangan lupa tadi pesan-pesan Dari dokter Dika Tentang kondisi jantung kita ya Kenali jantung kita Empat kali Oke Terima kasih banyak Buat dokter Dika Dengan senang hati Bang Tulus dan sahabat Brodia sendiri Enlightenment-enlightenment Yang sudah dikasih Ke sahabat Brodia Dan kita semua yang ada disini Oke Terima kasih buat sahabat Brodia Yang masih simak Pembahasan ini Sampai sekarang Dan Sampai jumpa Di topik-topik Berikutnya Brodia Podcast Well, well, well Wellness Lifestyle Tadah 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 Tadah